Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Berjumpa lagi pada Tema 1 Subtema 4 Pembelajaran 2 Perhatikan percakapan berikut ini Lalu kita kerjakan pertanyaannya Coba lihat Got menjadi bau dan kotor Karena banyak sampah Wah iya Airnya juga terkenang Bagaimana Jika hari minggu kita berkotong-ronyong Membersihkan Got Membersihkan Got Aku tidak mau ah Got kan kotor dan bau Aku kurang setuju Din Membersihkan Got pekerjaan yang berat Kita sebagai anak-anak Belum bisa melakukannya Betul Din Sudah biarkan saja Tapi Got yang tersumbat Tapi Got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga berkotong-ronyong Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan Misalnya membuang sampah yang digumpulkan Aku setuju Aku juga setuju Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam Got Baiklah Sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas Nomor 1 Apakah kotong-royong diperlukan di dalam masyarakat? Ya, kotong-royong diperlukan di dalam masyarakat Nomor 2 Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ya, terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas Nomor 3 Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut Kalimat penolakan yang pertama Membersihkan Got Aku tidak mau ah Got kan kotor dan bau Kalimat penolakan kedua Aku kurang setuju din Membersihkan Got pekerjaan yang berat Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya Nomor 4 Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan Kalimat persetujuan pertama Aku setuju dong Kalimat persetujuan kedua Aku juga setuju jika demikian Sekarang, mari kita tuliskan kembali percakapan tersebut Menjadi sebuah cerita Dengan memperhatikan panduan menulis cerita berikut ini Kita mulai dari panduan nomor 1 Judul yang sesuai dengan cerita Misalnya Got yang bau dan kotor Panduan yang kedua Orang yang berbicara Udin, Edo, dan Badu Panduan ketiga Kegiatan yang dilakukan Sedang berdiskusi tentang Got yang bau dan kotor Panduan keempat Alasan dilakukannya kegiatan Karena Got tersumbat banyak sampah yang dapat menyebabkan banjir Panduan kelima Cara melakukan kegiatan Udin, Edo, dan Badu Mengusulkan kepada Pak RT Untuk mengajak seluruh warga bergotong royong Lalu mereka bertiga Membantu pekerjaan yang ringan Warga bergotong royong Membersihkan Got Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan Anak-anak ikut membantu memungkut sampah yang tercacar Warga merasa senang lingkungan kembali bersih Perhatikan gambar berikut Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu Baik Pak, tidak apa-apa Mari kita beristirahat sejenak Mari kita tuliskan Sikap yang sesuai dengan pengamalan silat pertama Ketuhanan yang Maha Esa Atau sikap yang sesuai dengan pengamalan silat kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Ketuhanan yang Maha Esa Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama Untuk beribadah Kemanusiaan yang adil dan beradab Memberikan kesempatan istirahat ketika bergotong royong Sekarang mari kita tuliskan contoh pengamalan silat pertama Atau silat kedua Pancasila di lingkungan masyarakat Pengamalan silat pertama Menghargai agama orang lain Tidak menghina agama orang lain Berdoa bersama umat seagama Mendoakan tetangga yang terkena musibah Pengamalan silat kedua Membantu tetangga yang terkena musibah Saling menyayangi antar tetangga Tidak membeda-bedakan suku dan agama Memiliki rasa peduli kepada tetangga Cobalah untuk melakukan gerakan seperti pada gambar berikut ini Taukah kamu apa nama dari permainan ini? Permainan ini disebut dengan Permainan tapak gunung Permainan tapak gunung merupakan salah satu permainan tradisional Yang harus terus kita lestarikan Teman-teman sekian dulu ya Nantikan video berikutnya Terima kasih Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati